Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, apa kabarnya? Kali ini saya Catur Sasongko hadir mempresentasikan materi yang ada dalam mata ujian Chartered Accountant Level Profesional Mata ujiannya adalah Akuntansi Management Lanjutan atau AML Topik yang akan saya bahas adalah tentang biaya lingkungan atau Environment Cost Seperti biasa saya akan mulai dengan pembahasan konsep-konsep yang ada dalam biaya lingkungan Setelah itu akan dilanjutkan dengan penjelasan tentang soal dan pembahasan komprehensifnya Kita mulai ya Nah, mengapa perusahaan penting untuk memperhatikan biaya lingkungan? Nah, pertama kesadaran akan biaya lingkungan itu penting karena peraturan lingkungan dan denda yang semakin meningkat Peraturan lingkungan yang semakin ketat terkait dengan misalnya kalau perusahaan mencemari darat, lautan, dan udara misalnya Itu dendanya semakin meningkat, peraturan semakin ketat Dan customer atau pelanggan juga semakin sadar mereka hanya mau banyak konsumen Dan utamanya kelas menengah ke atas Mereka hanya mau mengkonsumsi produk-produk dari perusahaan yang mereka pikir itu adalah ramah lingkungan Ramah lingkungan berarti ketika dalam proses pembelian bahan baku, proses produksi Dan nanti sampai dengan barang tersebut tidak digunakan lagi oleh pelanggan Itu tidak mencemari lingkungan setiap proses itu Jadi kenapa penting peraturan tentang lingkungan semakin ketat, denda juga semakin meningkat Dan denda tersebut kalau katakan misalnya perusahaan minyak dia mencemari perairan sebuah perairan Dendanya mungkin bisa membuat perusahaan sampai bangkrut Itulah mengapa perusahaan penting sekali memperhatikan biaya lingkungan Berikutnya adalah konsep tentang ekoefisiensi Ini adalah konsep tentang kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa yang kompetitif Yang bersaing untuk memuaskan kebutuhan pelanggan Nah dengan ekoefisiensi ini perusahaan mencoba mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan Sumber daya yang dikonsumsi dan biaya produksi Jadi biaya produksinya semakin hemat, penggunaan sumber daya semakin hemat Kemudian ketika mengambil sumber daya, memproses produksi Kemudian sampai nanti produk-produknya tidak digunakan lagi Itu tidak mencemari lingkungan Nah itu adalah ekoefisiensi Nah ekoefisiensi itu berguna untuk apa bagi perusahaan? Yang pertama ekoefisiensi itu bisa muncul karena Adanya permintaan yang meningkat atas produk yang lebih bersih Produk yang tidak mencemari lingkungan Produk yang lebih hemat penggunaan bahan bakunya Nah itu konsumen kelas menengah ke atas mereka sudah lebih peduli Kemudian dengan ekoefisiensi itu juga Membuat perusahaan melakukan manajemen sumber daya manusia yang lebih baik Karena tadi fokus perusahaan adalah people profit planet Dengan pengelolaan SDM yang lebih baik maka SDMnya menjadi lebih produktif Menghasilkan produk jadi lebih banyak dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit Sehingga terjadi efisiensi dalam proses produksi Kemudian ekoefisiensi memungkinkan perusahaan memperoleh biaya modal yang lebih murah Karena perusahaannya berproduksi ramah lingkungan Lebih hemat penggunaan sumber daya Kemudian juga pengelolaan sumber daya manusia yang adil Yang tidak melanggar hukum Maka kemudian investor mau memberikan dananya dengan permintaan imbal hasil yang lebih rendah Nah bagi perusahaan biaya modal yang lebih murah Itu bisa meningkatkan value dari perusahaan Ekoefisiensi juga Meningkatkan image perusahaan di mata pelanggan maupun di mata pemasok Nah tadi saya bilang Banyak pelanggan kelas menengah ke atas yang sudah lebih peduli terhadap Yang hanya mau membeli barang dari perusahaan perusahaan yang tidak mencemari lingkungan Yang perlakuan terhadap sumber daya manusia atau pegawainya Yang lebih baik Yang juga memperhatikan masyarakat di sekitar perusahaan Peningkatan image ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan atau penjualan perusahaan Dan pada akhirnya bisa meningkatkan keuntungan bagi perusahaan Ekoefisiensi juga Membuat perusahaan terus melakukan inovasi Inovasi untuk bagaimana lebih hemat penggunaan sumber daya manusia Penggunaan sumber daya bahan baku, sumber daya alam Tidak mencari lingkungan Ada produk-produk yang mudah untuk didaur ulang Kemudian juga muncul peluang-peluang baru Ada pelanggan-pelanggan yang peduli pada perusahaan yang lebih memiliki ekoefisiensi Yang ramah lingkungan Kemudian Ekoefisiensi Itu juga akhirnya bisa pengurangan biaya dan kumpulan bersaing Semakin efisien dalam memproduksi barang dan jasa Membuat perusahaan menjadi lebih efisien Dan akhirnya bisa bersaing dengan perusahaan lain di dalam industri yang sama Nah itu adalah 6 manfaat dari menerapkan ekoefisiensi di perusahaan Perusahaan dalam mengelola biaya lingkungan di perusahaan juga dapat mengklasifikasikan Biaya lingkungan itu adalah pertama Prevention cost atau biaya pencegahan Dikeluarkan untuk mencegah munculnya polusi atau limbah yang dapat merusak lingkungan Jadi perusahaan kemudian melakukan pengeluaran untuk membeli alat-alat yang mencoba mencegah timbulnya limbah atau polusi terhadap lingkungan Kemudian ada detection cost biaya atau aktivitas yang menentukan jika produk proses atau kegiatan lainnya di dalam perusahaan Mematuhi standar lingkungan tertentu Di audit bagaimana alat-alat pencegahan Pencegahan polusi itu berfungsi apa enggak Dicek dari limbah yang dihasilkan itu terkontaminasi atau tidak Kemudian ada internal failure cost Ini biaya dikeluarkan untuk menghilangkan atau mengelola limbah Dan pencemaran yang sudah terjadi tapi belum keluar lingkungan Jadi katakanlah perusahaan ketika dia berproduksi itu menghasilkan limbah Nah limbah itu kemudian diproses Limbahnya belum sempat keluar dari perusahaan Diproses dulu baru kemudian dia setelah memenuhi ambang batas tertentu dialirkan ke sungai Nah itu internal failure cost Jadi biaya dikeluarkan untuk mengelola limbah yang belum sempat keluar Ada pun external failure cost ini biaya dikeluarkan menghilangkan pencemaran Yang telah terjadi di lingkungan Jadi misalnya perusahaannya Meluarkan limbah Limbahnya ternyata mengotori sungai Terus diadakan semacam penelitian oleh badan yang berwenang di pemerintah Dan ternyata didapati bahwa yang mencemari adalah perusahaan X misalnya Maka perusahaan X kemudian diberikan denda Karena membuang limbah cair ke sungai sebelum diolah terlebih dahulu Nah itu external failure cost Jadi gampangnya prevention mencegah terjadinya polusi Detection untuk memastikan bahwa Semua proses produksi sesuai dengan peraturan lingkungan yang ada Internal failure cost itu biaya dikeluarkan untuk mengolah polutan atau limbah Tapi sebelum dia keluar dari perusahaan External failure cost biaya dikeluarkan karena perusahaan telah mencemari lingkungan Berikut ini adalah contoh-contoh dari prevention cost yang dikeluarkan oleh perusahaan Itu adalah misalnya evaluasi dan pemilihan pemasok Jadi dipilih pemasok yang pemasoknya ketika dia menghasilkan bahan baku juga tidak mencemari lingkungan Kemudian evaluasi pemilihan peralatan pengendali polusi Dipilih peralatan-peralatan yang baik yang dapat mengendalikan polusi Kemudian perancangan proses Perancangan produknya yang produknya nanti bisa mudah untuk di recycle Nah kemudian melakukan studi lingkungan Mengaudit risiko lingkungan apa yang mungkin terjadi Karena proses produksi perusahaan misalnya Kemudian mendaur ulang produk Nah misalnya perusahaan Dia perusahaan apa Perusahaan katakanlah Penghasil minuman Dalam bentuk botol plastik Nah itu kemudian perusahaan Membeli kembali botol plastik yang sudah dibuang oleh pelanggan Yang sudah mengkonsumsi produknya Nah plastik tersebut didaur ulang untuk menjadi plastik lagi Nah ini adalah contoh dari prevention cost Nah sedangkan aktivitas kegagalan eksternal Misalnya adalah membersihkan danau yang tercemar oleh perusahaan Membersihkan tumpahan minyak bumi Ini banyak sekali misalnya perusahaan Apa Tanker Tanker dari perusahaan minyak tersebut Misalnya kandas atau karam Sehingga minyaknya kemudian mengotori Perairan, laut Nah itu yang harus dibersihkan Itu adalah aktivitas kegagalan eksternal Dan bisa merugikan bagi perusahaan Anda bisa tonton misalnya film Deepwater Horizon Nah itu terkait dengan Pencemaran minyak bumi Minyak mentah atas Teluk Meksiko yang di Amerika Serikat misalnya Nah kemudian juga membayar ganti rugi Karena bencana lingkungan Bencana lingkungan misalnya membuat Banyak yang akhirnya sakit gitu ya Ataupun meninggal Sehingga harus dibayar oleh perusahaan Kemudian mengembalikan tanah kondisi awal Perusahaan tambang misalnya dia Tadinya itu Apa Di atas tanahnya itu pohon Kemudian Ditebang Ditambang Nah ketika tambangnya itu sudah habis Maka perusahaan tersebut harus Mengembalikan kondisi yang awal Menimbun Apa Lubang tambang tersebut Dan kemudian juga menanam pohon yang sama Nah kemudian Yang bagi masyarakat misalnya Kehilangan danau tempat rekreasi Tadinya dia dapat perekreasi Tapi karena ada pencemaran Akhirnya Masyarakat tidak bisa berekreasi Tidak bisa healing Nah itu bisa menurunkan produktivitas gitu kan Kehilangan penjualan Karena reputasi lingkungan yang buruk Perusahaannya di Apa Di mata para konsumen Itu perusahaan yang tidak bagus Karena perusahaan tersebut mencemari Tidak bertanggung jawab Akhirnya konsumen tidak mau Membeli produk perusahaan tersebut Nah perusahaan harus melaporkan Biaya lingkungan Berdasarkan pengklasifikasian Biaya pencegahan Atau prevention cost Biaya deteksi atau detection cost Biaya kegagalan internal Atau internal value cost Atau biaya kegagalan eksternal Atau external value cost Jadi Dikelompokkan Biaya pencegahan Biaya deteksi Kegagalan internal Dan kegagalan eksternal Dan setiap tahun Terus dilakukan Monitoring Apakah terjadi penurunan Terhadap biaya lingkungan Biasanya Kalau biaya pencegahan Dan biaya deteksinya ini tinggi Itu akan membuat Biaya kegagalan internal Dan eksternalnya Kalau ini naik Dua ini akan turun Nah biasanya ada trade off Tapi kalau dua Biaya pencegahan dan biaya deteksinya Kurang baik Kurang optimal Itu bisa meningkatkan Biaya kegagalan internal Dan biaya kegagalan eksternal Jadi terus Di Di Apa Di monitor Dan Terkadang total biaya lingkungan ini Dibandingkan dengan total sales Misalnya Untuk mengetahui Berapa persen Berapa persen total biaya lingkungan Dibandingkan dengan sales Semakin rendah Semakin baik Harusnya seperti itu Nah kemudian bagaimana Nah berikutnya Kita akan masuk Ke soal dan pembahasan Pilihan berganda Kita mulai dengan Soal nomor satu Manakah dari yang berikut ini Yang bukan merupakan contoh Dari aktivitas deteksi lingkungan Yang bukan Apakah A Mendaur ulang limbah B Mengaudit aktivitas lingkungan C Menguji pencemaran Atau D Memeriksa produk dan proses Yang bukan Aktivitas deteksi lingkungan Jawaban soal nomor satu Adalah A Mendaur ulang limbah Itu adalah Aktivitas kegagalan internal Jadi limbahnya Sudah diproduksi Tapi belum sampai Keluar dari perusahaan Nah kemudian Didaur ulang Nah itu adalah Aktivitas kegagalan internal Atau internal Failure Activity Jawaban B Salah Karena mengaudit Aktivitas lingkungan Itu adalah Aktivitas deteksi lingkungan Jawaban C Salah Karena menguji pencemaran Adalah aktivitas deteksi lingkungan Mendeteksi apakah ada Pencemaran atau tidak Jawaban D Salah Karena memeriksa produk dan proses Adalah aktivitas deteksi lingkungan Kembali lagi ke Slide yang saya telah jelaskan Terkait dengan perbedaan Prevention cost Detection cost Internal value cost Dan external value cost Sekarang kita ke soal Nomor tiga Biaya lingkungan yang disebabkan oleh Kelalaian perusahaan Dalam beroperasi Tetapi ditanggung dan dibayarkan oleh Pihak di luar perusahaan Misalnya masyarakat di sekitar perusahaan Disebut dengan A. Realized external value cost B. Realized internal value cost Unrealized external value cost Atau unrealized internal value cost Jadi Biaya yang disebabkan Kelalaian perusahaan Tapi ditanggung oleh Pihak di luar perusahaan Ini yang pasti bukan Internal value ya Kenapa? Karena Internal value Itu adalah biaya yang dikeluarkan Ketika perusahaan menghasilkan polutan Tapi polutannya belum sampai Keluar perusahaan Masih dalam perusahaan Dan kemudian diolah Kalau ini Udah tercemar nih lingkungannya nih Nah udah tercemar lingkungannya Polutannya sudah keluar dari Pabrik misalnya Ke lingkungan masyarakat Nah itu udah pasti external value Cuma sekarang Pertanyaannya Siapa yang harus menanggung? Yang menanggung adalah Masyarakat Bukan perusahaan Nah ini apa nih? Jawaban soal nomor tiga Itu adalah C Unrealized external value cost Biaya yang disebabkan oleh perusahaan Tapi yang dibayarkan oleh pihak lain Yang membuat polusi siapa Yang menghasilkan bencana itu siapa Tapi masyarakat yang membayar? Nah itu unrealized Kalau realize external value cost Itu sudah terjadi Polutannya sudah keluar Mencemari lingkungan Dan perusahaan yang harus bayar Yang mencemari That's realized value cost Di Indonesia banyak sekali perusahaan-perusahaan Yang membuang limbahnya ke sungai Tanpa limbah tersebut diolah dulu Agar sampai dengan batas yang diterima Jadi mereka hanya mengeluarkan saja itu Sungainya tercemar Masyarakatnya dirugikan Masyarakat yang harus bayar Nah itu Adalah unrealized external value cost Terima kasih